Selamat malam, saya Robun Terima kasih sudah datang, sudah mampir di vlog youtube channel aku Jangan lupa ya untuk di like, comment, share, dan subscribe Oke, kita langsung aja ke materi Oke, materi, 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 materi Halo teman-teman, terima kasih ya Sudah mampir ke vlog youtube channel aku Untuk kali ini, kita akan bahas mengenai huruf hanggel Cuman di vlog kali ini, yang kita bahas adalah huruf hanggel bagian vokal Nah, apa aja sih huruf vokal di hanggel itu? Oke, huruf vokal tersebut terdiri dari tiga macam Yaitu dasar, rangkap, dan gabungan Yang pertama yang kita bahas adalah vokal dasar Vokal dasar tersebut ada Ya, 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 i, o, dan yu Ya, gitu A, ya, i, o, yu Nah, kalau ini, saya memberi ciri Memberi ciri khas kepada mereka ini adalah Vokal tegak Karena posisi mereka berdiri, gitu Nah, ada juga vokal tidur Apa aja sih vokal tidur itu? Yang pertama ada O, yu, e, u, dan yu O, yu, e, u, atau u, dan ini ada yu Nah, khusus untuk yang ini Ini tuh kadang-kadang orang juga menyebutnya adalah u Nah, teman-teman tahu dong Pasti Ja, en, u Ya Ja, en, u Nah, u Nah, u-nya itu tuh dari u sini Atau Yow Nah, u-nya itu tuh dari sini nih Kayak gitu Jadi O, yow, e, u, atau wu, dan yu Oke ya Dipes dulu Nah, ini kita juga harus menghapalkannya Ada vokal tegak, ada vokal tidur Vokal tegak tadi adalah A, ya, i, o, yu Sedangkan vokal tidur ada O, yu, e, o, atau u, dan yu Nah, yang kedua ada Vokal rangkap Apa aja sih vokal rangkap itu? Ada E Y E Dan Y Nah, ada vokal dasar Ada vokal rangkap Dan nanti ada vokal gabungan Vokal rangkap tadi adalah E J E Dan Y E Y E Dan Y Nah, teman-teman semuanya harus menghafalkan ya Harus rajin menghafalkan Supaya Mereka-mereka ini hafal Mereka-mereka ini bisa dengan cepat nempel di otak kalian gitu Karena kalau tidak sering kalian hafal Percuma aja kalian melihat youtube ini Tapi kalian tidak menghafalkannya dan tidak mempelajarinya Oke Apa aja sih dasar tadi ada A Ya I O Dan yu Yang vokal tidur nih ada Ada o Yo E U Atau U Dan yu Nah, ada juga E Y E Dan y Nah, kadang teman-teman suka bingung Gimana sih Ngebedakan Ngebedakan Antara o yang ini Dengan o yang ini Nah, kalau o yang ini O-nya itu O biasa aja O gitu Tapi kalau o yang ini Itu lebih ke O O Gitu ya O O Dan o Nah, kalau ini Kayak kita bilang orang Nah, orang Kan biasa aja ya Orang Orang Bukan orang kan gitu Nah, kalau yang o ini Itu kayak kita Nyebut otak Gitu loh Otak Otak Bukan otak sih bisa juga Tapi kan Biasanya orang-orang Nyebutnya itu otak Ya Otak Orang Dan otak Jadi kan terlihat ya Perbedaan antara O yang ini Dan o yang ini Otak Orang Orang O O bawah Nah, kalau otak O Itu adalah Vokal tegak Otak Gitu ya Nah, sekarang kita masuk Ke yang ketiga Vokal yang ketiga adalah Vokal gabungan Kenapa dia disebut gabungan? Karena dia yang gabungan Antara vokal yang ini Sama vokal yang itu Gitu ya Contohnya ada Wa Wa Dia gabungan antara O dan A O dan A Ada juga W Dia gabungan antara O dan E O dan F Nah, selanjutnya ada juga W Dia ini gabungan antara O dan I O dan I Dan selanjutnya ada Wo Dan ini Dia adalah gabungan U Dan O U dan O Ini sebutnya Wo Dan yang lainnya Ada gabungan Dan ini disebutnya juga W Ada gabungan yang lainnya Ini disebutnya W Dan yang terakhir ada E Nah Wa We We Wo We We Dan E Ini adalah vokal Gabungan Yang bagian Dari huruf vokal Bahasa Korea Huruf hanggel gitu ya Wa We We Wo We We Dan E Gitu Nah, ini ya teman-teman semua Huruf-huruf vokal Dari Huruf hanggel Bahasa Korea Huruf dasar Ada Dasar Dasar tegak A Ya I O Dan Yo Sedangkan dasar tidurnya ada O Yo E E E E Kayak Kayak Bahasa Sunda gitu loh E E E E E E Gitu loh E Dan U Dan U Nah, sedangkan vokal rangkapnya ada E Vokal gabungannya ada Wa W W Wo W W W Dan E Nah, cara menulis huruf hanggel tersebut adalah Pasti dong teman-teman Dari tadi Lihat kok Ada Ada nol ya Kayak nol ya Apa sih Apa sih Apa sih Ini tuh Gitu loh Ini Ini tuh adalah I Y Nah, I Y Ini Ketika Dia Menemani Ketika dia menemani huruf vokal ini Dia itu tidak terdengar bunyinya Gitu loh Dia cuman sebagai Yang menemani Si huruf vokal-vokal ini Nah, ketika dia berada Ketika dia menemani huruf vokal tegak Si posisi il ini berada di sebelah kiri ya Sebelah Kiri Kiri Huruf vokal Nah, ketika dia berada di huruf Huruf tegak Vokal tegak Atau vokal Rangkap kayak gini Nah, dia itu Si iungnya Berada di kiri Sedangkan si huruf vokalnya Berada di kanan Gitu Kalau Nah, ketika dia menemani Huruf yang tidur Vokal tidur Atau vokal Gebungan kayak gini Dia berada di atasnya Jadi Sebelah Berada di atas Dari huruf Vokal tidur Atau huruf Vokal gabungan Berada Di atas Huruf vokal Tidur Atau vokal Gabungan Nah, si huruf Sedangkan huruf Vokal ini Dia tidak bisa Berdiri sendiri Misalnya kayak gini A Gitu Jadi, dia ini Tidak bisa Gitu ya Dia harus ada yang menemani Kalau tidak Iung Harus ada huruf Konsonannya Gitu Jadi, dia Sama sekali Tidak diperbenarkan Berada sendirian Gitu Huruf vokalnya ini Tidak boleh Sendirian Dia harus ada yang menemani Gitu Misalnya Kayak Gak gini Gak Jadi, ada konsonan Ada vokal Nah, kalau iung ini Harus ada juga yang menemani Iung baru bisa berubah Fungsi ketika dia menjadi Akhiran Nah, fungsi dia Itu Yang akhiran itu Nanti kita akan bahas Di vlog bagian bacim ya Nah, ketika Jangan Gak apa-apa Saya singgung disini Ketika Iung Menjadi Akhiran Ketika Iung Menjadi Akhiran Bunyinya Adalah Eng Gitu Jadi Iung ini Tidak bisa Yang ini Harus menemani Si Vokal Karena vokal itu Tidak bisa berdiri sendiri Vokal harus ditemenin Sama iung Atau Vokal harus ditemenin Sama Huruf Konsonan Nah, seperti itulah Video Seperti itulah materi yang berada di vlog kita kali ini Nanti Kita akan Di vlog selanjutnya Kita akan membahas Huruf konsonan Jadi, teman-teman Jangan lupa like Share Comment Dan Subscribe ya Biar akunya semangat Untuk membuat vlog-vlog selanjutnya Bye-bye Terima kasih teman-teman Sampai jumpa